Signal flow audio dalam keperluan manggung atau buat recording studio Biasanya memerlukan input audio yang matangnya itu udah lebih stabil dan balance ya Selain memang ada external preamp atau preamp di luar itu Ada juga processing lainnya yang gak kalah pentingnya untuk mendapatkan audio signal yang lebih stabil dan balance ya Dengan menggunakan outboard processor, kompresor ya Nah kali ini Triple 3 Music mulai masukin Aktron CP540V2 ya Kompresor yang memiliki NIF Style atau juga 1073 Style ya Penasaran dengan hasilnya kayak gimana? Yuk simak videonya sampai beres Selamat datang kembali di channel Triple 3 Music TV dengan saya Fatur Channel yang membahas tentang audio dan musik production tools Kita merupakan store yang menyediakan alat untuk keperluan audio live streaming, podcast, manggung, musik production, recording, dan aksesoris audio lainnya Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, Lazada Kita juga punya offline store-nya di Jalan Jupiter Tengah 1 nomor 22 Kota Bandung Teman-teman silahkan subscribe channel Triple 3 Music TV Bunyikan button loncengnya juga Follow akun sosial media kita di TikTok dan Instagram ya Di at Triple 3 Music Dan jangan lupa untuk scan barcode yang sampai gini Kalau ingin membeli produk yang ada di Triple 3 Music ya Oke teman-teman silahkan menyemak videonya sampai beres Jangan lupa untuk like videonya Yuk lanjut Oke yang di dalam box-nya atau included box dari Actron CP540 V2 ya kompresor Ini dia mendapatkan udah pasti kabel power-nya ya Nah kabel power yang dudukannya dudukan 3 Jadi ini X-Cool ya Teman-teman memerlukan kalau misalnya buat dudukannya yang kaki 2 di sini Ini perlu menggunakan power adapter-nya dari kaki 3 ke kaki 2 di sini Kemudian dia dapat alas ya Alas duduk ini Oke form yang tebal banget Dan nanti mau ditempel di bawahnya juga boleh Dan yang pasti Nah ini ya Manual book dari Actron Produknya juga bergaransi ya Dari media gitar teknologi Di garansinya itu 1 tahun aja Oke untuk unitnya seperti itu Kelengkapannya Ya Signal audio processor itu penting banget Untuk mendapatkan hasil audio yang lebih matang Dan lebih bagus untuk Ketika masuk ke data digital Itu processing-nya sudah tidak banyak di editing ya Kecuali kalau memang ada hal-hal yang agak kurang gitu Nah Dalam outboard processor ini Biasanya penggunaan audio rack processor itu bermacam-macam Ada yang preamp-nya Ada yang EQ-nya Ada juga yang compressor-nya Ada juga yang limiter-nya Bahkan ada juga yang saturation-nya Nah salah satunya yang paling penting faktor untuk mendapatkan audio itu lebih balance Dan ada bumbu-bumbu Sesuai dengan style masing-masing kompresornya gitu ya Di depan teman-teman ini udah mulai hadir lagi Dari Actron CP540 V2 Ini adalah kompresor Yang secara style itu mirip dengan NIF kompresor Atau juga channel stripnya NIF ya Dengan style 1073 Yang dikenal dengan audionya tebal dan clean ya Untuk NIF style ini Nah kebetulan Actron selain yang sebelumnya Aku udah bahas yang preamp-nya ya Preamp dengan EQ di MP73 EQ V2 Nah sekarang kita bahas yang kompresornya di CP540 V2 Secara look kasarnya juga di depan ini Aspek-aspek kompresornya itu Parameternya itu cukup lengkap ya Threshold-nya ada Rasionya ada Attack-nya ada Release-nya ada Dan ada fitur-fitur yang lainnya juga Oke penasaran? Mari kita lihat lebih dekat dari fitur Actron Actron CP540 V2 Oke ini adalah Actron CP540 V2 Nah ini adalah Outboard processor yang segala bentuk Dan dari segi ukurannya sudah sesuai dengan standar Outboard processor ya Dan juga untuk parameter-parameternya ya Bisa lihat teman-teman di depan ini Dan ya NIF style-nya tuh kerasa banget ya Oke di paling kiri disini ada Knob buat threshold ya Lalu ada ratio Ini dari 1 banding 5.1 2 banding 1 4 4 banding 1 6 Ya kemudian disini ada attack ya Ada attack ini ada 0,5 sampai 25 milisecond Dan ada release ya Ini release dari 25 sampai 1,15 milisecond Atau juga Sorry ya 1,5 milisecond Atau juga Auto ya Oke jadi ini 100, 400 milisecond 800 dan ini 1,5 second Oke diselanjutnya ini ada High pass filter Ternyata ya dikasih High pass filter Ya EQing dikit mungkin ya Kalau-kalau terlalu gemuk Ketika setelah di compress gitu Ada button buat bypass Jadi bisa dilewat aja mungkin ya Ada button untuk ngeaktifin Compressor in-nya juga gitu Jadi kalau mau aktif ya Nyalain compressor in-nya Nah disini dia dikasih Limiter ya Ini tuh Jadi button-nya bisa dinyalakan disini Limiter button Kemudian threshold-nya Dan disini ada Release ya Oke Kemudian ini ada link Link disini dia Khusus kalau teman-teman memiliki 2 Outboard processor ya Sehingga unit CP540 video-nya Ada 2 Biasanya buat digunakan Untuk stereo compressing Gitu Yang merah disini adalah Gain ya Jadi make up gain Ini teman-teman bisa gain matching Setelah diprosesing Lewat gain disini Dan Ini adalah Knope untuk Pengaturan Viewmeter Dan ini LED Viewmeternya ya Ini Warnanya tuh nanti bakal Menyala warm banget Dan disini ada Viewmeter Untuk input Viewmeter untuk Kompresor dan Viewmeter untuk Output ya Jadi bebas Mau monitoring Viewmeter Mau yang mana Input Kompresor Atau output Oke kita ke bagian belakangnya Nah di bagian belakang Ini ada Button power ya Sebetulnya ini Powernya Mungkin bisa jadi Menurutku Minusnya Karena kenapa sih Nggak disimpan di depan aja Supaya kalau dari depan Flow-nya itu Nyalainnya enak Kalau di MP73 EQV2 Kan dia dari depan Button powernya ini Di belakang aja Tapi it's okay ya Dan Ini ada Disini 24V Masuk Nah disini powernya Di bagian kanan disini Dia ada Link ya Nah ini kalau misalnya Mau ngelink Antara kompresor Unit 1 Dan unit yang ini Pake ini Dan input outputnya Dia menggunakan Balance XLR ya Nah disini Input Disini outputnya Jadi dari preamp Atau mungkin dari Setelah preamp Processing Baru masuk ke sini Nah disini inputnya Baru outputnya Bisa kita kirim Ke processing Yang lain lagi Atau mau langsung Ke audio interface Atau mau langsung Ke Itu Converter Ya bisa banget ya Atau Analog to digital Converternya Oke itu dia Fitur dari Actron CP540V2 Oke Jadi disini Aku Bakal Menggunakan Audio interface Focusrite Scarlett 3rd gen Dan aku Menggunakan Microphone Dari Shure SM7B Nah Nanti aku Bakal masukin Preampnya itu Lewat Ini ya Jodohnya itu Lewat Actron Mpad 73QV2 Oke Yang sesi awal Aku bakal gunain Untuk preampnya aja Tanpa processing EQnya Lalu masuk ke Kompresor Yang kedua Nanti aku Gunain preamp Processing EQ Baru masuk Kompresornya ya Oke Ini hasil audionya Pure Murni dari Focusrite Scarlett 2i2 Oke Seperti ini Nah Cara flownya Jadi nanti Aku bakal masukin Input pertama Mic-innya Di bagian belakang Actron Mpad 73QV2 Di belakang Kita masukin Nah Outputnya juga Nanti aku bakal Menggunakan XLR Masuk ke Inputnya Kompresor Nah Baru dari Output Kompresor itu Pakai XLR juga Aku masuk ke Channel 1 Nah Channel 1 disini Aku gak akan naikin Gainnya ya Jadi 0 aja Karena gennya udah diambil Sama sih Actron Mpad 73QV2 Disini Yuk kita coba Oke teman-teman Ini aku lagi menggunakan Microphone Shure SM7B ya Masuk ke Actron Mpad 73QV2 Dulu disini Aku tidak pakai EQ nya Aku lagi gak Bypass Kompresornya Dan Langsung masuk Ke Preamp nya disini ya Oke Jadi ini Pure karakternya itu Dari preamp Actron Mpad 73QV2 Oke Karena sedang di bypass Dan aku masih belum Masukin kompresornya Sekarang mari kita Masukin ya Coba aku Nongkar dulu Parameter-parameternya Kita Kompresor in Dan Nah Oke Pertama disini Audionya jadi lebih Balance Lebih naik Sebetulnya Karena ada Faktor output juga Tapi disini Kita berkenalan Dengan fiturnya Di threshold ya Makin banyak Threshold nya Cek TG21 Cek Nah Makin Jelas juga ya Oke Cek TG21 Oke Ada penandanya Dia sedang di jarum Jum 1 Disini ada rasio Lagi di 4 banding 1 Tapi kalau di Paling rendah tuh Di 1 banding 5 ya Titik 1 1 banding 5 banding 1 2 banding 1 Kemudian 3 banding 1 4 banding 1 Dan 6 banding 1 Oke Dan disini Aku coba Set ke 4 banding 1 aja Ada attack ya Ini salah satu parameter Kompresor yang Bikin audionya itu Lebih Panci Atau Lebih Smooth ya Lebih lemes Nah Jadi kalau misalnya Fast attack Itu tuh dia Bikin audionya Jadi lebih Lembut Tapi kalau misalnya Kita ke Bagian Slow attack Nah ini Di slow attack Nah ini dia Lebih panci Tapi kalau kita Ubah ke Fast attack Nah ini audionya Jadi sedikit smooth ya 3 2 1 Check Oke Kita coba Settingannya di Medium ya Medium attack Oke Dan disini Release Release itu dia Bekerja untuk Ketika Kompresi bekerja Sudah selesai Dilepaskan Atau dinormalkan Kembalinya itu Mau seberapa cepat Atau seberapa lama Gitu ya Makin cepat Releasenya Kompresi Setelah Audio masuk Biasanya dilepasnya Makin cepat Tapi Makin lama Setelah audio Dikompres Pas setelahnya itu Releasenya itu Dia Jadi lama Naiknya ke Level yang normal ya Gitu Itu kinerja untuk Release Sekarang aku coba Releasenya di Sekitar 400 Atau Medium aja Ternyata kita Dikasih High pass filter ya Jadi ini ada Off Ada 50 Ada 100 Ada 7000 Oke Ini untuk 50 Kemudian Ini untuk 100 Dan ini Untuk 7000 Oke Nah teman-teman Oke Kompresor Innya Dan Sekarang kita Main Ada bypass Ada kompresor Ini masih In Dan Kita coba Masuk ke Threshold Disini ada Limiter Kita coba Nyalakan Limiter Check 321 A Check Oke Ini makin tinggi Oke Check 321 A Check Oke Sekarang coba Kalau limiternya Aku coba Turunkan Check 321 Check Check 321 Check Oke Sekarang Thresholdnya Aku coba Naikkan Check 321 Check Dan Releasenya Aku coba Dilamakan Oke Check 321 Check Dan ada Gain matchnya juga Check 321 Check Check A Check Nah Ini nih Jadi yang bikin Audionya lebih Stabil Lebih Dapat lagi Dan lebih balance Di faktor Kompresor Disini Dan ini Dia Ini ada View meter ya Jadi teman-teman Kalau mau pilih ke input Bisa Mau ke kompresor Juga bisa Mau ke output Juga bisa Oke ya Check 321 Check 321 Check 321 Check Gitu Oke Saya ulang lagi Ini aku lagi masuk ke Preampnya Tanpa EQ Atau di bypass EQnya Lalu masuk ke Parameter kompresor Thresholdnya Coba aku turunin dulu aja Gain matchnya Aku juga turunin lagi Dan Ya Thresholdnya Aku turunin dikit Supaya levelnya Lumayan enakan Nah Disini tuh Threshold Ada rasio Attack release Parameter yang memang Inti dari kompresor Lalu ada High pass filter Dikasih high pass filter Dari EQing ya Dan juga Ini ada limiter Dikasih threshold Dan release ya Jadi disini ada Button untuk Bypass dan Kompresor in Ada juga button Untuk aktifkan Limiter Dan ada Gain match Output Supaya Levelnya itu Bisa teman-teman Sesuaikan ya Setelah Proses kompresi Disini Gitu Oke Sekarang Kita coba Nyalakan fitur-fitur Yang ada di aktoran MP73 EQ Video Karena ini Aku sedang Mengaktifkan Si Kompresornya CP540 V2 Sekarang Aku coba Nyalakan padnya Check 321 A Check Oke Jadi levelnya Berkurang ya Biasanya Kalau Vokalnya Lebih agresif Bisa dinyalakan Padnya Atau buat Perkasi Tapi kalau Vokalnya Seperti ini Aku coba Di non-aktifkan dulu aja Nah Untuk Mengaktifkan EQ Kita klik dulu Button EQ disini Check 321 Oke Highnya Kita bisa adjust Ini Oke High Shelf Shelfing di High Check 321 Check 321 Check Oke High Shelf Kemudian disini ada Mid ya Mid ini ada dua Jadi pertama buat naikin levelnya Jadi gainnya buat dinaikin Disini ada pilihan untuk frekuensinya Misal kita pilih di 1,6K Check 321 Check 321 Check Oke Atau bisa di 700 Check 321 Check 321 Check Nah Itu dari 360 700 1600 3200 4800 7200 Dan juga ada lownya Lownya disini ternyata Nah disini kita bisa Pilih juga frekuensinya Mau di Frekuensi 35 60 110 220 Lalu Ini kita naikin level Begin ya Di low Check 321 Acheck Low shelfnya Check 321 Acheck Oke Lumayan ya Jadi dapat kena banget Di lownya Tapi kalau misalnya teman-teman Mau lownya di angka 60 Check 321 Acheck Oke Lebih gemuk lagi ternyata Gitu Dan dia dikasih filter Ini low cut ya Sebetulnya Jadi Ada di filter 50 Check 321 Acheck Ada filter 80 Check 321 Check Ada di filter 160 Check 321 Check Dan filter 300 Makin kurus audionya Jadi aku lebih senang Di angka 50 Check 321 Acheck Dan disini ada output Output untuk Kompresornya Sebelum nanti diangkat lagi Lewat gain Supaya matching Dan masuk ke Input audio interface Gitu Nah ya Oke Check 321 Check Bermain dengan kompresor Bermain dengan EQ Juga menyenangkan Dengan Aktron MP73 EQV2 Dan Aktron CP540V2 Oke Ini Bisa rekombinasi banget Buat teman-teman Yang pengen punya Kualitas yang udah enak banget Oke ya Nive style punya Tapi dengan harga yang terjangkau Dari Aktron Brand ya Yang MP73 EQV2 Ini harganya itu Di 4 jutaan Tapi kalau yang Aktron CP540V2 Ini harganya Di 3,8 jutaan Hasil audionya Seperti ini teman-teman Check 321 Acheck Yes Menggunakan kompresor Ini bikin audionya Lebih stabil lagi Lebih enak lagi Aku tidak terlalu Harus Menggunakan Dinamika yang tinggi Untuk Bernyanyi mungkin ya Ataupun untuk Speaking vokal Yang vokalnya Aku pengen Tallnya itu lebih lembut Tapi tetap Levelnya itu naik gitu Dengan kompresor Pastinya ya Atau lebih balance Supaya nyanyi yang teriak Atau vokal yang lebih teriak Gak nge-peek Gak mudah nge-peek ya Itu juga dengan Kinerja kompresor Dan limiter yang ada Di CP540 V2 Di sini ya Oke Saya rasa Karena udah outboard prosesor Kompresor ini Sangat-sangat Recommended banget Buat teman-teman Yang ingin memiliki Input recording mentah Yang sudah rasanya itu matang Supaya Hasil audionya Udah lebih enak lagi ya Purpose-nya sih Atau tujuannya sih Memang buat recording Audio Music ya Karena Level audio yang Secara kualitas paling tinggi itu kan Biasanya sering dijumpai Ketika kita membuat Project musik ya Recording Lagu gitu Apalagi Lagu-lagu single ya Perilisan lagu gitu Nah Dengan menggunakan Outboard prosesor Ya kualitasnya bisa Lebih naik lagi Apalagi Kalau di-blendkan dengan MP73 EQ V2 Beuh Mantep banget ya Oke Aktron CP540 V2 ini Tersedia di store kita Triple 3 Music Dengan harga 3,8 juta Ya Nah 3,8 juta Oke teman-teman Jangan nanya di komennya Jangan nanya harga Karena udah aku cantumkan Harganya 3,8 juta Oke Sekian pembahasan dari Kompresor Aktron CP540 V2 Sampai beres Mudah-mudahan membantu Mudah-mudahan bermanfaat Dan yang ingin Teman-teman mendapatkan Produk ini Yang mau beli Silahkan di store kita Triple 3 Music Yang ingin beli Tapi belum Ada budgetnya Atau masih nabung Aku doakan Semoga Tercapai ya Oke Sampai jumpa lagi Di video yang lainnya Bye Sub indo by broth3rmax